Dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Sosial serta TNI Polri, pada Rabu 7 Agustus menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat sejumlah orang hendak ditertibkan. Sejumlah orang yang menyebut dirinya sebagai Pak Oga atau petugas lalu lintas liar ditangkap petugas di area putar balik Jalan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Pria ini sempat melarikan diri ke tengah jalan dan hampir tertabrak oleh kendaraan yang tengah melintas. Namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas. Sementara di lokasi lainnya pemirsa, sekitar 4 orang lari terbirit-birit begitu mengetahui kedatangan petugas yang hendak menangkap mereka. Tak berhasil mengejar, petugas lalu menangkap seorang wanita yang diduga menjadi rekan keempat orang tersebut. Dalam razia ini, petugas berhasil membawa 7 orang Pak Oga yang biasa melakukan penghutan liar kepada para pengguna jalan di area U-Turn atau Putar Bali. Razia yang disebut sebagai operasi bina tertib peraja ini dilakukan setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang menyebut keberadaan Pak Oga. Ini sangat meresahkan. Selanjutnya mereka pun langsung dibawa ke kantor wali kota Jakarta Barat untuk didata dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali melakukan parkir liar. Jika ditemukan atau kita dapati ya orang ini sudah melakukan dua kali atau bahkan lebih daripada itu tentunya kita akan bawa kepada sidang tipiring sidang tindak pidana ringan akan dijatuhi sesuai dengan perda 8 di pasal 61 itu disebutkan bahwa mereka akan dikenakan sanksi dengan membayar denda maksimal 30 juta. Jika tidak sanggup tentunya akan dikenakan sanksi kurungan. Sanksi kurungannya di mana?